Halo, berjumpa lagi bersama saya Sandro Jabri, kuang ganteng, Sandro Nyomo, anak-anak tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini, karena percakapan ini saya naikkan dalam konten Youtube, gimana? Nih, nih, mas Sandro yang ganteng, deh. Nih, ini, mau nanya, mas, ini seandainya ya, aku udah punya uang untuk anakku yang mau ke Jepang dulu, mas. Ya. Nah, seandainya ini udah ada uang, terus langkah pertama yang harus dilakukan itu apa, terus kemana gitu loh, mas. Duh, Samen belum saya telepon ya kemarin? Iya, belum. Oh, terus belum nonton konten saya juga? Nggak, belum nonton. Oke, gini, mbak. Kalau Samen tanya sama saya, uangnya disimpan dulu? Oh, sepanjang dulu. Ya, uangnya disimpan, dan jangan kasih tahu siapapun kalau Samen punya uang, oke? Iya, oke. Nah, ini sudah masuk ke saya, jadi tahu, jadi, yes, kalau ada orang telepon bilang itu bukan saya, gitu aja. Nah, langkah yang pertama adalah, anak Samen ini sekolah kelas berapa, atau sudah kerja, atau bagaimana? Kan saya harus tahu itu. Oh, iya. Lalu, lulusan SMK sekarang udah kerja di SPTU. Oh, terus? Oke, nanti, ya, nanti, saya kirimin, ada PT, ada LPK 1, ada 2 LPK. Yang satu di Malang, yang satu ada di Bandung. Kalau dia di Malang? Nggak. Sampai dengerin aku ngomong dulu, oke? Oh, iya. Ya, sampai dengerin aku ngomong. Sampai harus jelas. Dan uang nggak perlu disampaikan juga buat ke dia bahwa Mama sudah punya uang, nggak usah. Kalau perlu, dia nggak tahu kalau uang itu sudah ready, udah. Kalau menurutku, kalau bisa berangkat, kalau bisa nggak bayar. Tapi kalau terpaksa harus mau bayar, ya, kita harus hati-hati dalam mengeluarkan uang. Jadi, gini. Dua nanti, dia suruh cari tahu. Mana yang mau dia pilih? Harus jelas. Saya nggak bisa kasih info. Dia harus telepon sendiri. Dia harus tanya sendiri. Dia nyatakan sendiri. Ya. Kalau yang di Malang, boleh telepon saya. Eh, maksudnya boleh pakai nama saya. Yang di Malang pasti tahu. Atas nama Sandro. Itu dia tahu. Jadi, sampai boleh jelaskan. Tapi, untuk yang Bandung nggak perlu disampaikan nama saya. Nanti anaknya suruh tonton konten ini. Kalau perlu, anaknya suruh telepon saya juga. Itu boleh. Tetapi, saya kasih pemahaman buat ibu. Uangnya, sekali lagi simpan. Kita tidak berbicara masalah uang. Kita berbicara caranya dulu. Caranya yang pertama adalah, ketika dia sudah jelas dua itu mau pilih yang mana. Ya. Sebaiknya dia les. Les bahasa Jepang. Ya. Dan les bahasa Jepang ini. Itu ada pakai berapa bulan, berapa bulan. Nah, dia harus mengikuti itu. Otomatis kalau mengikuti ini. Itu kan dia nggak bisa. Karena dia kerja. Ya, itu pilihan. Tapi, harapan saya. Karena dia masuknya sudah usianya 23. Setidaknya, dia harus benar-benar mempeng. Jadi, jangan belok-belok lagi. Karena sekali lagi, untuk di Jepang, itu tes kemahiran dalam bahasa Jepang, atau disebut sebagai CLPT, itu tujiannya hanya satu tahun dua kali. Kalau satu kali gagal, dia harus menempuh ujian yang kedua. Kalau sudah harus menempuh ujian yang kedua, itu dia pasti akan menghabiskan waktu satu tahun. Jadi, kenapa proses di Jepang itu lama? Karena tes yang pertama nggak lulus. Akhirnya harus tes kedua. Kalau tes kedua juga nggak lulus, pasti setahun lebih. Bahkan setahun setengah. Makanya, disitu dibutuhkan konsentrasi. Tapi, kalau anak sampen masih semea, masih STM, minimalnya. Dia itu masih bisa mengenyam pendidikan, melanjutkan pendidikan, tapi sudah bisa ikut ujian. Sebagai pembelajaran. Karena anak sampen kan sudah bekerja, mau nggak mau. Kalau dia mau belajar, dan mau mencari tahu caranya sendiri, sebenarnya biaya itu sangat murah sekali. Tapi, orang kita kan ambil gampangnya. Udah masuk LPK. LPK-nya ini jelas atau tidak, kan kita nggak tahu. Akhirnya terus suruh bayar 10 juta, 20 juta, udah bayar 50 juta, nggak kelar-kelar, nggak berangkat-berangkat. Kita nggak bisa nuntut PT-nya, karena PT sudah menyiapkan sarana, prasarana, belajarnya, dan semuanya. Dan nggak bisa dituntut. Karena mungkin bisa jadi alasannya belum ada kerjaan. Kan bisa kayak gitu. Nah, kitanya yang memendasi. Kalau anaknya nggak mau belajar, minimalnya itu tidak bisa. Harus belajar dulu, minimalnya ujian itu sejelek-jeleknya. Kalau untuk magang, itu harus N5. Lulus N5. Kalau fisanya Tokuteigino, itu harus N4. Nah, untuk magang dan Tokuteigino, itu kalau saya jelaskan sampai besok pagi. Tapi intinya saya cuma ngomong. Kalau magang itu belajar bekerja. Gajinya nggak terlalu gede. Dan kontraknya terbatas. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Kadang ada yang maksimal di 5 tahun. Tapi kalau Tokuteigino, itu tidak terbatas. Banyak lebih dan minusnya. Makanya, sampai berpesan sama anaknya. Apa yang kamu pelajari dulu tentang visa magang. Kamu belajar dulu tentang Tokuteigino. Minimalnya dalam 1 minggu, 2 minggu. Dia pasti sudah dapat info itu. Dan kalau dia bercerita sama ibu, PT-nya, LPK-nya ini, 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 dan ini. Saya nggak, nggak bisa, nggak berani rekom. Selain hanya 2 LPK tadi. Jadi, seperti itu. Nah, kalau dibantu proses, ibaratnya saya yang bantu proses. Saya harus, mastikan dia harus bisa lolos ujian N5. Tetap harus pakai syarat N5. Dan ini nggak bisa ditembak, bu. Ini Hong Kong kalau peraturan Indonesia bisa. Kalau Jepang nggak bisa, bu. Harus dia melakukan prosesnya itu. Makanya kan lama. Banyak yang ngeluh. Bayarnya banyak, lama, nggak berangkat-berangkat. Halo? Ya, itu jauh lebih enak. Tapi, minimalnya apa yang saya omongi tadi yang masuk ke telingannya ibu juga sampaikan ke dia. Ya, jadi biar ibu telpon hari ini itu dapat. Terus jangan pasrah-pasrah saja. Terus sampai cuma cari uang. Jangan. Saya tidak menyarankan hal itu. Uang diomongin belakangan saja. Sekarang diomongin caranya dulu. Step-stepnya dulu. Kalau step-step dan cara-caranya dia sudah bisa melampau itu, baru kita nanti bicara uang. Kalau langkah-langkah dan step-stepnya ini nggak tahu, terus kita ngomongin uang, jatuhnya pasti ketipu. Dan saya nggak ingin. Orang yang sudah nelfon saya malah ketipu. Saya nggak mau. Jadi, please jangan ngomongin uang. Sama siapapun kalau ditanya tentang pekerjaan. Uang sembunyikan. Gimana sih caranya? Nah, gitu tanyanya. Jangan. Butuh duit berapa kalau untuk proses? Jangan begitu. Dibalik pertanyaannya. Caranya gimana? Prosedurnya seperti apa? Terus nanti kira-kira bagaimana? Kalau nggak bisa bagaimana? Kalau bisa bagaimana? Pertanyaannya yang agak cerdas. Kalau yang sampai tanyakan dengan pertanyaan yang seperti itu ngamuk, berarti dia sindikat. Ya. Dia sindikat. Dan dia mau nipu kita. Kalau kayak saya kan, jelas. Ibu bisa datangin rumah saya. Ibu bisa ketemu saya. Saya juga nggak ngomongin masalah uang. Iya nggak? Kalau saya sudah jadi calo nggak? Dari kemarin-kemarin kan? Orang udah pada stock. Iya kan? Jadi ya begitu ya, Bu. Kalau anaknya mau, boleh. Terus sekali lagi kasih tahu ke anaknya. Satu kali WA. Dua kali WA. Satu kali telepon. Dua kali telepon. Dan tiga kali telepon. Kalau tidak diangkat, jangan nyerah. Geng-geng-geng. Ya. Karena sekali lagi. Kalau dia nonton konten saya, dia pasti ngerti. Konten ini nanti juga saya naikkan. Jadi anaknya Ibu juga. Kalau bisa biar dengar dulu. Ibu nonton konten saya kan? Iya. Kalau nonton konten saya, aku mau. Ya, nggak apa-apa. Masa Andro nonton. Yang proses. Yang Mas Andro terima sama. Itu yang kekona saya memang ke Jepang. Itu juga, Bu. Kasih ke dia aja. Saya juga lagi setting. Saya setting mau zoom sama yang sudah di Jepang. Anak magang. Tapi belum dapat waktunya. Biar informasinya jelas. Karena kalau ngasih informasi yang nggak jelas, istasni. Bukan saya. Sebisa mungkin jelas dan akurat. Dan orang yang mengalami sendiri. Bukan berdasarkan katanya. Nah, kan repot kalau katanya. Kalau perlu saya sendiri yang ke Jepang. Supaya semuanya aman. Bisa dipertanggungjawabkan. Urusannya sama akhirat. Bukan cuma urusan dua. Oke, Bu. Bisa dipahami. Semangat ya, Bu. Jaga sehat. Ya, sehat selalu buat sampaian. Yuk, bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Wabarakatuh. Oke, buat teman-teman semuanya. Siapapun kalian. Apapun kalian. Jangan pernah bertanya. Berapa biayanya. Berapa biayanya itu adalah. Bagian kesimpulan di belakang. Yang harus pertanyaan kita. Pertanyaan. Pertanyakan kepada mereka-mereka yang berproses. Bagaimana. Seperti apa. Ruginya apa. Jalannya berapa lama. Seperti apa. Lihat, kalau dia telaten menjawabnya dengan baik dan benar. Anda masih bisa mempercayai 2-30 persen. Tapi kalau jawabannya sudah nyengil-nyengil dan ngamuk-ngamuk dan marah dan ABCD fix. Itu sindikat. Sindikat yang mau nipu kalian. Keep stay tune di YouTube channel. I'll see you next video. Bye-bye. 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 Terima kasih.